Intro Assalamualaikum Hai Pren Pagi-pagi-pagi Semuanya Ada puasatan Pren Semoga kuat ya Puasanya Amin 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 Hari ini Gue bakal jawab pertanyaan kalian Di DM Instagram gue Ataupun di komentar kalian Yang di konten Youtube gue Kok Rawatan terotolan dong Tapi Gue akan kekakau Tapi sebelumnya Gue juga mau kasih tau Pernyataan nih Hari ini Gue Mengangkat Terotolan gue yang tinggal Kebetulan Salah satu kandang gue Pren Anaknya tinggal Biasanya 3 Kalau gue Ini Badannya Gede banget Pren Asli Udah kayak Diaman Betina Bener deh Dan Alhamdulillah Hari ini juga Udah take off Gitu kan Kebetulan Kandang ternak gue Ini kan emang Dilolo indukan ya Pren Tidak gue yang Nolok gitu loh Karena gue yakin Kalau dilolo indukan Ya lumayan kan Gue selalu Mengangkat anaknya Sekitar 35 hari Pokoknya 30 sebulan Keatas lah Kenapa Menurut gue Udah sebulan keatas Asupan yang dikasih Keindukan Keanakan Udah cukup lah Nanti kita akan Terusin setelah Gue angkat Dari Kandang ternak Karena pada saat Di kandang ternak Itu Makanan yang gue kasih Ya Komplit ya Dari Kayak Proteinnya dia ada Kalsiumnya ada Kayak gue ngasih cacing Terus gue ngasih Ikan Kroto Gitu kan Karena Gue yakin Kalau kita ngasih cacing Ke anak kan Nggak bisa ya Tapi kalau dari indukan Gue yakin bisa Indukannya pasti bakal udah kasih Apa yang gue kasih Ke kandang ternak Pasti dikasih ke anakannya Gitu Yuk Gue kasih lihat ya Terotolan gue Yang Super Gede Oke Tunggu sebentar ya Nah ini Nah ini Pren Anakan tunggal gue Tuan sebelah sana Indukkan lakinya Nah itu Anakan gue tuh Usianya Adalah sekitar 35 harian Gede ya Pren Asli Tuh Nanti Abis gue kasih Kroto Sekitar jam Sembilanan lah Dia udah kelar Makan Kroto Gue angkat Abis gue angkat Gue kasih ring Ya kan Gitu loh Karena nanti Insya Allah Pembelinya jam 11 Mau dateng Mau Apa namanya Takeover lah Gitu ya Nah ini dia nih Pren nih Indukkan ceweknya Udah Ngeram lagi tuh Kelihatan kan ekornya tuh Anakannya tuh Tunggal Asli udah kayak Indukkan cewek kan Pren Gede banget Beneran deh Ini mah laki Super lah Udah bunyi tuh Bener kan Udah bunyi Gile Sebenernya sih gue sayang Tapi gak apa-apalah Gue udah Udah nazar Kalau Laku Anakan gue Hari ini Gue mau berbagi Sama Keluarga sekitar Terutama Janda Oh dia udah laper Minta makan Pren Peda gue mau ngasih makan Terutama Oke Pren Lanjut Udah liat kan Terutama gue Gede ya Nah Gue bakal kasih tau nih Tipsnya Buat ngerawat Terutama 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 Itu yang dewasa Itu yang dewasa ya Apalagi yang terutama Kenapa gue bilang Harus sendiri Atau satu Karena biasanya Terutama Kalau di rumah lo Ada burung murai Apalagi Mapan Yang lainnya Biasanya itu Dia nanti Ketekan Atau gue bilang Mbak Kena mental Karena gue pernah ngalamin Gue beli terotolan Bagus Tapi di rumah gue Ada burung murai Dua Di rumah Agak acor Terotolan gue Wah Apa namanya Nembak Nembak Apalah Kita yakin Tapi pada saat Udah dewasa Gue ganteng Gue pernah ngalamin Ngebatman Sampai Nabrak Nabrak Sampai turun Lantai Kayak ketakutan Gitu Tuh Biasanya Kena mentalnya Gitu loh Jadi Saran gue Kalau buat terotolan Sendiri Gitu loh Jangan sampai Ada murai Apaan Atau Murai-murai lah Ibaratnya Gitu Yang kedua Dari pola makan Kalau gue sih Kalau terotolan Kalau gue Apalagi Usianya Kayak tadi tuh Baru gue Angkat gitu ya Jangkriknya tuh Gue Di jangkrik tuh Gue masih Ngasih banyak Pagi 15 Sore 15 Gitu loh Kenapa Kalau gue sih Fokusnya biar gede aja Dulu sih Badannya Kan ya Gitu Karena dia masih Baby Gitu kan Tapi Nanti kalau udah Lepas terotol Baru deh Lu bisa Apa namanya Ngeting harian Jangkriknya Gitu loh Jangan terlalu banyak Juga ya Pren Gitu loh Karena biasanya Kalau mau Lomba Itu jangkrik Dinaikin Gitu Jadi harian Ya standar aja Pren Kalau gue sih Biasa pake 7 atau 5 Gitu Gitu Pren Terus Kerotok Di kerotok Lu boleh bisa ngasih Sehari Seminggu 3 kali Atau 2 hari Sekali Atau setiap hari Kalau gue setiap hari Ada juga 2 hari Sekali Nah untuk di kerotok Nih Pren Saran gue Kalau buat terotol Marutin sotong Pren Dicampur sotong Gitu ya Buat kalsiumnya Dia Gitu kan Bagus lah Ibaratnya Diaduk aja Di kerotoknya Gitu loh Atau Lu bisa kasih cacing Cacing tuh Bagus banget Pren Buat protein Cacing tuh Tapi jangan Tiap hari Cacing tuh Bisa seminggu Sekali Kan dia terotol Kasih aja yang kecil Kasih aja yang kecil Mudah-mudahan sih Mau gitu Kalau terotolan gue Mau Karena udah biasa Dikasih Indukan ya Karena Lagi terotol tuh Kalsium Protein Buat Tubuhnya tuh Bagus banget Gitu loh Pren Jadi Kalau gue Cacing itu Dikasih Setiap Minggu Sekali Kalau sotong Gue campurin Di kerotok Gitu loh Mau itu Lu pake 2 hari Sekali kerotok Atau itu Gak apa-apa Yang penting Campurin sotong Buat kalsiumnya Dia Gitu Jam setengah 8 Seminggu sekali Gue kasih vitamin Buat daya tahan Tunggu dia aja Gitu kan Seminggu sekali Terus Terus Kalau gue Apa namanya Gak Belum main umbar Kalau terotolan Banyak nanya Pok Terotolan lu di umbar gak Enggak Kalau gue Untuk terotolan Gak ngejar Apa ya Sampai harus umbar Enggak Kalau gue biasanya Nanti kalau lepas terotol Baru umbar Terus Gue juga Terotolan gue tuh Di Ablak Enggak dikerodong Jadi gue tuh Gue ablak Karena kan Terotolan gue nih Yang Ngelolo indukan Jadi agak giras Jadi gue Enggak main Enggak main Kero dong Jadi kalau gue Kero dong itu Pada Malam hari Gue kerodong Kenapa Gue kerodong Karena gue tuh Ngindarin Takut Jadi Katara Karena kan Cahaya Lampu Gitu loh Kayak kemarin Pok burung Katara Kenapa Ya itu Kadang-kadang Kena cahaya Lampu juga Gitu loh Jadi Kalau gue Malam aja Yang gue kerodong Gitu loh Terotolan gue Biar Enggak terlalu Enggak terlalu Kena Langsung Sinar lampu Gitu Kalau gue Dan yang keempat Itu Pemasteran Prens Pemasteran tuh Penting banget Apalagi Buat terotolan Kalau gue Masih pake Pemasteran hidup Gitu loh Tapi Kalau malam Gue bantu Prens Pake Pemasterannya MP3 Atau digital Yang kayak kemarin Gitu loh Gue bantu Gitu loh Karena malam itu Posisi Pemasteran burung Juga tidur Gitu kan Dan kadang-kadang Terotolan kita kan Bangun gitu Untuk makan Gitu Atau apa Gitu lah Menurut gue Malam tuh Bagus lah Buat Pemasteran burung Juga Gitu Kalau gue Yang kelima Kalau mau Nanti terotolan Lo nantinya jadi Jawara Biasanya Lo harus Cari-cari Settingan lah Gitu Jadi Terotolan Mau jadi Juara tuh Banyak prosesnya Pren Dan harus Sabar Gitu Pren Kalau gue Ngerawat Terotolan Ingat ya Harus Fokus Gitu Oke Pren Mengerti kan Segini aja ya Konten Youtube Gue Tentang Terotolan Terotolan Semoga Bermanfaat ya Pren Buat kalian Jangan bosan-bosan Tentunya Salah Gitu Mania Nusantara Tidak Bye